Hai semuanya, Assalamualaikum ketemu lagi di channel Nurdiari di video kali ini aku akan memberikan 2 resep tumisan yang simpel dan pastinya enak banget, sesuatu sekali buat kalian yang bingung hari ini mau masa apa, kalian wajib coba resep saya kali ini ya teman-teman, untuk resep selengkapnya, kalian wajib klonkan terus ya video saya sampai akhir semoga video saya ini bisa menjadi teman-teman untuk menunggu semua, selamat menonton terima kasih selamat menonton, terima kasih disini saya sudah menyediakan 1 papan tempe ukuran jumbo, kemudian ini aku akan potong-potong menjadi beberapa bagian, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, ulangi sampai semuanya selesai ya lanjut, ini aku akan goreng terlebih dulu, sebelumnya ini aku akan mentaburi sedikit tepung biar tidak meletup pas di goreng ya teman-teman untuk tahunya nanti aku akan goreng setengah matang aja, jangan terlalu kering ya atau kalau kalian sudah ada setok tahu setengah matang kalian bisa gunakan itu aja ya setelah kecoklatan kayak gini usahakan dibalik ya tip untuk kalian kalau ngurang tahu itu jangan terlalu sering dibalik, takutnya nanti tahunya hancur nah setelah seperti ini aku akan angkat dan tiriskan ya lanjut, ini untuk perbumbuannya aku akan iris-iris aja ini aku iris bawang merah kemudian aku cincang kasar seperti ini ya teman-teman atau kalau kalian mau diulek juga nggak apa-apa, sesuaikan selera kalian masing-masing aja kemudian untuk buang putihnya juga sama aku akan iris-iris juga lanjut, aku akan tambahkan juga irisan capri rawit karena disini aku mau masaknya nggak begitu pedas jadi aku tambahkan sedikit aja ya tidak lupa juga ini aku akan tambahkan daun bawang kemudian aku akan pisahkan bagian yang putih dan bagian yang hijaunya dan bagian yang hijaunya ini aku tambahkan juga ini aku tambahkan juga irisan capri rawit hijau ya teman-teman nah ini untuk bahan-bahannya semuanya udah aku siapkan disini ya teman-teman ada tahu serta kumbu yang udah aku cincang tadi kemudian ini aku akan tambahkan sedikit minyak goreng untuk menumisnya lanjut aku akan masukkan perbumbuan yang udah aku haluskan tadi kemudian aku akan masukkan percapaiannya ya teman-teman lanjut aku akan tambahkan sedikit air kemudian aku akan tambahkan sedikit kaldu jamur baram kemudian aku tambahkan juga sedikit gula lanjut aku akan tambahkan sedikit lada bubuk kemudian aku akan tambahkan kecap manis biar rasanya tuh lebih enak ini aku akan tambahkan sedikit saus tiram ya teman-teman tapi kalau kalian tidak suka saus tiram untuk saus tiramnya bisa disekip lanjut aduk-aduk ya biar bumbunya tuh tercampur merata nah setelah mendidih seperti ini aku akan masukkan tahu yang udah dikoreng tadi ini aku akan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman nah setelah kuahnya menyusut seperti ini aku akan masukkan daun bawangnya kemudian aduk-aduk dan jangan lupa tes rasa ya teman-teman kalau rasanya belum pas kalian bisa tambahkan lagi perbumbuannya dan biar lebih kental lagi ini aku akan tambahkan air tepung tapiuka dan terakhir aku akan tambahkan sedikit minyak wijen kalau tidak suka bisa disekip ya teman-teman nah setelah seperti ini matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman disini saya sudah menyediakan satu buah jagung manis untuk jagung manisnya saya akan menggunakan pisau kayak gini ya teman-teman jangan terlalu tebal takutnya bagian dalamnya itu terlalu dalam nanti akan keras ya kalau kalian tidak ada jagung manis seperti ini kalian juga boleh gunakan jagung yang kalengan kemudian aku akan siapkan untuk perbumbuannya aku akan iris-iris aja ya ini harus setiakan sekitar 3 siung bawang merah kemudian aku akan iris-iris dan jincang kasar dan untuk bawang putihnya juga sama aku akan iris-iris dan jincang kasar kayak gini karena aku mau bikin yang versi tidak pedas jadi untuk cabenya cukup aku iris-iris aja ya lanjut disini aku akan gunakan buncis ini karena buncisnya masih muda ya teman-teman agak kecil-kecil kayak gini aku tuh lebih suka kalau beli buncis itu yang bener-bener masih muda kayak gini tuh rasanya tuh lebih enak renyah dan crunchy nah ini aku akan iris seperti ini gak terlalu panjang monjang amat ya kurang lebih seperti ini ulangi sampai semuanya selesai ya selamat menikmati dan untuk bahan-bahannya udah aku siapkan semua disini ya teman-teman ini ada perbumbuannya juga lanjut aku akan siapkan wajan kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng kemudian aku akan tumis bawang merah bawang putih dan cabenya ini aku akan tumis sampai sedikit layu ya setelah itu aku akan masukkan cekung manisnya aduk-aduk biar cepat empuk ini aku akan tambahkan air secukupnya aja ya teman-teman kemudian aduk-aduk lalu aku akan tambahkan perbumbuannya ada garam kemudian aku tambahkan juga 1 sendok kaldi jamur atau kalau kalian mau gunakan kaldu ayam juga boleh ya kemudian masukkan buncis yang udah kita potong tadi aduk-aduk seperti ini seperti ini ya cepat empuk ini aku akan tutup terlebih dulu ya teman-teman lanjut ini aku akan cek udah empuk atau belum kalau belum nanti aku akan masak lagi udah lupa juga aku tutup ya nah sekarang ini udah mateng dan udah aku cek juga rasanya udah pat jadi tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya ini aku akan taruh ke dalam birin seperti ini penampilannya tuh cantik banget teman-teman dan ini tuh bikin buka selera ada rasanya manis ada sedikit pedesnya juga pokoknya buat kalian yang suka buncis dan jagung manis wajib coba resep saya kali ini ya oke teman-teman sekiranya itu dulu ya untuk resepku kali ini kalau kalian ada kritik dan saran silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya dan sampai ketemu di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye